Jadi menurut aku money market fund Adalah reksadana Atau produk investasi yang Cocok banget buat kalian Jadi perlu hari ini kalian cairin Besok udah ada di rekening kalian Terus kalau misalnya kalian ada lagi Tinggal dimasukin lagi dan so on lah Sesuai dengan keinginan kalian Itu sih dari aku Semoga menjawab ya Semoga menjawab ya Sandwich generation ini Gitu Untuk Kemudian Ini pertanyaan berikutnya Dari secocoknya yang menarik Bagaimana tim Shalendra memandang Tahun depan Baik dari tim Shalendra Maupun kakak sendiri Karena kan ke depan Banyak isunya Resesi dan segala macam Silahkan Kalau dari aku nih Gimana tim Shalendra memandang Tahun depan gitu ya Menurut kita Tahun depan mungkin Agak resilient ya Meaning Sekarang kan suku bunga Sudah dinaikkan gitu ya Kemarin udah 25 basis point Naik 50 Naik 50 Sekarang udah 125 basis point Dinaikkan Terus Ini kenaikannya juga Udah tinggi gitu ya Semoga sudah stop disini Walaupun mungkin masih ada Penaikan suku bunga lagi Cuma menurut aku Tahun depan mungkin Saatnya kita Bukan recovery lagi ya Karena kan tahun ini sudah Recovery dari COVID-19 Mungkin tahun depan justru Menurut view kita Masih akan terus berkembang gitu ya Jadi Money market fund Lagi-lagi menurut aku Itu adalah produk investasi Yang aman gitu ya Teman-teman Kalau teman-teman bisa lihat Historical return kita Chalendra dan Akas Selama suku bunga naik turun Dan Apapun yang terjadi di tahun ini You name it Itu ada Resesi global Terus juga katanya Tahun depan mau resesi Terus kita punya isu Geopolitik Rusia Sama Ukraina Kita tuh Tidak terdampak teman-teman Karena Underline-nya itu Cukup stabil gitu ya Walaupun resikonya Rendah Jadi itu sih Yang aku Sarankan untuk teman-teman Coba di tahun depan Yaitu Shalendra dan Akas Yang memang bisa dibeli Di invest now juga ya Gitu sih Jadi Menurut aku Tahun depan Semoga tidak Kelabu lagi lah ya Gitu Itu Waktunya kita untuk Utilis Gitu sih Dari aku Amin Pertanyaannya Dari Hariadis Husni Hariadis Husni Dia bertanya Dalam Mengolah Mengalokasikan Dana keolahan Bagaimana mekanisme Menentukan underlying Untuk setiap produknya Bisa Kira-kira Oke Teman-teman Jadi Reksadana Shalendra itu kan Banyak ya Tadi ada yang money market Terus ada pendapatan tetap Terus ada saham Dan segala macamnya itu Sudah ditetapkan dari Awal kita Membuka reksadana itu Underline-nya akan Seperti apa aja Nah mekanisme kita Untuk menentukan Underline-nya Pasti Sangat ketat Gitu ya Dalam Apalagi dalam Pemilihan saham Gitu Kalau misalnya Reksadana saham Terus juga Kalau misalnya Reksadana pendapatan tetap Seperti Pemilihan bonds Atau surat hutang Gitu ya Jadi disini Fund manager kita Atau yang Mengelolah Fundnya itu Sudah Banyak sekali Yang bersertifikat CFA Kalau kalian tahu Itu adalah Certified financial analysis Jadi mereka sudah Sangat persisi Dalam Memilih bonds Saham Terus juga deposito Yang akan kita pilih Di dalam produk-produk kita Dan juga Team investment kita itu Setiap bulan Pasti rutin banget Untuk Menentukan Kelas-kelas aset Mana yang memang Harus Mau dipilih Apalagi nih Banyak concernnya itu Seperti saham-saham Gitu ya Kita sama sekali Tidak masuk Gitu ya Atau tidak memilih Saham-saham yang Gak sesuai grade kita Atau saham-saham gorengan Gitu Jadi Memang saham yang dipilih oleh Shalendra Kebanyakan itu Mid cap Dan juga big cap Gitu Jadi Perusahaan yang kita tahu Jelas Distributionnya seperti apa Terus juga Kebanyakan juga Blue chip Gitu Jadi semuanya dapat Dipertanggungjawabkan Sama juga dengan Bonsnya Kita punya Rating tersendiri Yaitu Minimal single A Kalau teman-teman tahu Jadi intinya sih Teman-teman Kita tidak akan memilih Produk-produk investasi Yang Beresiko Gitu Gitu sih mes Dari aku Jadi cara kita menentukan Underline-nya Setiap produknya Sangat presisi Dan kita punya Certain Apa ya Benchmark Yang emang Sangat amat Kita Kurasi lah Gitu Oke Siap Yang penting Investor Perasaan Lebih aman Dan Kira-kira Investasi Di Celen Betul Dan juga Kita sangat Transparan Dalam pemilihan Bukan Barang-barang Pemilihan Instrumen Investasi Yang Teman-teman Bisa Lihat Di Investasional Juga Kita punya Fun fact sheet Jadi di bawahnya Teman-teman Bisa Lihat tuh Oke Di dalam Reksadana Ini Apa aja sih Underline-nya Teman-teman Bisa Lihat Dan teman-teman Bisa langsung Google Kalau misalnya Bons isinya Apa Sahamnya tuh Saham-saham Apa Gitu Jadi Kita Sangat Transparan Dan terbuka Terhadap Para investor Reksadana Shalendra Gitu Oke Keren banget Nah sekarang Kita lanjut Pertanyaan Berikutnya Ada Dari Ashwana Underskora Yunda Ini kayaknya Pertanyaan Yang lagi Trend Jadi bagaimana Untuk Kita Meyakinkan Kalau RD Tetap Efektif Buat Investasi Meski Resesi Gitu Jadi Bikin Gak Bede Oke Kita gak Bisa Bilang Resesi Meski Resesi Gitu Kita Belum Ada Di Tahap Itu Gitu Kalau Misalnya Untuk Meyakinkan Kenapa Reksadana Tetap Efektif Pastinya Teman-teman Bisa Lihat Dari Retain Reksadana Apalagi Reksadana Pasar Uang Setiap Harinya Itu NAV Atau NAV Itu Harga Per Reksadananya Itu Selalu Naik Teman-teman Di Selan Radana Jadi Itu Adalah Bukti Konkret Bahwa Reksadana Tetap Efektif Untuk Menjadi Produk Investasi Kalian Di Dalam Apa Ya Kita Bisa Lihat Sekarang Kalian Yang Agak Kelabu Atau Abu Banyak Berita Berita Di luar Sana Terjadi Resesi Terus Suku Bunga Baru Dinaikkan Tapi Kita Bisa Menunjukkan Ke Teman-teman Semua Bahwa Reksadana Money Market Selan Masih Sangat Konsisten Dalam Memberikan Return Dan Di Kedepannya Pun Kita Berharap Seperti Itu Jadi Menurut Aku Itu Sudah Bisa Meyakinkan Teman-teman Karena Kita Sudah Menunjukkan Data Jadi The Data Speak for Itself Bahwa Selan Tidak Kas Di Dalam Masa Yang Masih Wait MC Atau Abu Abu Ini Gitu Sih Bari Aku Oke Biar Tambah Yakin Ya Buat Yang Belum Follow Follow Dulu Investor.id Dan Follow Reksadana Salendra Karena Kita Bisa Investasi Yang panjang Kita Bisa Setiap Minggu Atau Setiap Waktu Kita Bisa Ngobrol Lagi Lagi Reksadana Salendra Oke Teman-teman Yang belum Follow Sebelum Kita Lanjut Ke Pertanyaan Berikutnya Terima Kasih Yang Tadi Sudah Berikan Pertanyaan Aku Pilih Boleh Oke Kita Ada Pertanyaan Berikutnya Dari George Ray Oke Apa Produk Reksadana Salendra Yang Tena Dampak Positif Dengan Berita Tenaikan Suku Bunga Oke Lagi Lagi Aku Langsung Jawab Dampak Positif Yang Kita Rasakan Banget Maksudnya Ngarasakan Banget Terlihat Dari Produk Kita Sial Dana Kasih Lagi Lagi Teman Bisa Lihat Secara Hitoris Di Invest Now Bahwa Kita Secara Konsisten Masih Memberikan Return Setiap Harinya Jadi Kita Nggak Naik Turun Nggak Goletal Walaupun Kemarin Baru Ada Berita Kenaikan Suku Bunga Gitu Sih Langsung Dijawab Oke Terima Kasih Jawabannya Terima Kasih Kita Coba Kalau Bagi Teman-teman Yang Belum Pertanyaan Silahkan Langsung Pertanyaan Di bawah Di kanan Bawah Kita Masih Ada Sedikit Waktu Lagi Di bagian Pertanyaan Tadi Aku Ada Melihat Pertanyaan Bentar Memang Agak Susah Di Scroll Oke Agak Susah Mungkin Ini Ada Pertanyaan Dari Oh Ini Menarik Silahkan Masuk Dijawab Oh Dijawab Ini Menarik Menarik Kasih Tips Supaya Nggak FOMO Dalam Berinvestasi Gimana Caranya Ini Yang Tadi Kita Obrolin MS Di Awal Banyak Banyak Orang Kena So Cold Investasi Bodong Karena FOMO Benar Namanya Aku Baru Baru FOMO Kan Missing Out Karena Ngeliat Temen Tiba-tiba Dia lagi Beruntung Di hari Ini Dalam Investasi Yang Dia Belum Belajar Ternyata Dia Dapet Return 100% Tapi Once Kita Masuk Oke Gue Masuk Karena FOMO Untung 100% Gue Masuk Ternyata Kita Nggak Tahu Investasinya Kayak Apa Terus Besokannya Udah deh Kita Minus Malahan Jadi Kita Terkena Investasi Bodong Jadi Tips Supaya 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 Kita Tidak FOMO Kita Serap Aja Dulu Informasinya Misalnya Temen Kita Dapet Return 100% Oke Investasi Lo Apa Kita Take Time Dulu Untuk Cari Tahu Apa Si Produk Investasinya Untuk Kita Deep Lagi Dan Kita Pelajari Karena Kalau Kita FOMO Atau Ini Grasak Grusuk Gak Dipikirin Dulu Gak Dipelajari Dulu Ya Itu Kita Bisa Terjerumus Dalam Investasi Bodong Supaya Tidak FOMO Itu Nomor Satu Take Aja Absorb Dulu Informasinya Habis itu Kita Cari Tahu Dulu Apa Investasinya Kira Cocok Gak Kita Punya Resiko Cocok Gak Kita Punya Uang Ditabungan Sekarang Karena Kita Gak Mau Uang Kita Punya Ini Justru Malah Berkurang Karena Investasi Itu Gitu Dari Aku Supaya FOMO Biar Oke Lanjut Ada Pertanyaan Dari Burhanudin Mungkin Bisa Untuk Reksadana Syariah Dan Konvensional Apa Bedaanya Dan Mungkin Untuk Minimal Berapa Belinya Reksadana Syariah Di Investas Now Berapa Minimal Belinya Oke Oke Kalau Misalnya Kita Ngomongin Soal Reksadana Syariah Sama Konven Bedanya Apa Pastinya Underline Beda SELO Yang Dipilih Itu Pastinya Sesuai Dengan Syariah Syariah Pemilihannya Baik Dalam Depositonya Pasti Deposito Yang Kita Pilih Adalah Bank Syariah Yang Sesuai Terus Kalau Misalnya Perusahaan Yang Menerbitkan Surat Utang Yang Sesuai Dengan Syarikat Syariah Terus Juga Namanya Kalau Kita Tahu Namanya Sukuk Kalau Teman Teman Nanti Mau Cari Tahu Lebih Lanjut Jadi Intinya Perbedaannya Pasti Syariah Sudah Ditentukan Dengan Syarikatnya Sudah Ada Aturan Resmi Dalam Memilih Underline Reksadana Syariah Seperti Apa Sebenarnya Dan Untuk Minimal Pembelian Kita Punya Produk Syariah Itu Money Market Sama Minimal Rp10.000 Jadi Kalian Harus Harus Punya 10 Juta Atau 5 Juta Dalam Berinvestasi Direksadana Bisa Mulai Dengan Receh Nanti Kecil Lama Lama Jadi Bikin Enaknya Rasanya Terus Kemudian Return Dan Harus Sabar Juga Karena Harus Sabar Harus Lumpuin Waktunya Jangan Berus Berus Kita Lanjut Lagi Mungkin Ini Pertanyaan Terakhir Kita Mungkin Naomi Bisa Jawab Kak Suku bunga Itu Dinaikin Tujuannya Apa Saya Tentunya Pasti Suku bunga Kita Dinaikkan Nomor Satu Karena Kita Tahu Bahwa Suku bunga Acuan Global Atau US Kita Tahu Mereka Sudah Aktif Menaikan Suku bunga Untuk Menekan Inflasi Jadi Sebenarnya Suku bunga Itu Dinaikkan Untuk Menyendari Inflasi Atau Pencetakan Uang Berlebih Jadi Kalau Misalnya Ekonomi Global Which Is US Sentralnya As we all Know Menaikan Suku bunga Pasti Kita Harus Ikut Menaikan Suku bunga Untuk Menjaga Kita Punya Inflation Pastinya Untuk Menjaga Kita Punya Rupiah Halo Masih Terserah Pastinya Untuk Kita Menjaga Rupiah Teman Teman Jadi Kita Tidak Mungkin Ketinggalan Sama Amerika Ataupun Seluruh Dunia Jadi Kalau Misalnya Amerika Sebagai Global Economic Benchmark Sudah Menaikan Pastinya Kita Juga Harus Menaikan Untuk Menjaga Inflasi Di Indonesia Seperti Itu Mudahnya Nomi Jelasannya Jelas Banget Dan Teman-teman Juga Rasanya Ada Dari Apa yang Sudah Dijelaskan Oleh Nomi Sepertinya Kita Sudah Di Perhujung Acara Dari